Pemirsa usai demo yang berlangsung sejak siang tadi, masa di sejumlah titik mulai bubar menjelang malam hari. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan kembali normal. Ruas jalan harmoni yang sempat ditutup selama unjuk rasa, selasa malam telah dibuka kembali. Personil gabungan yang berjaga pun telah membubarkan diri. Petugas PPSU pun membersihkan sampah-sampah sisa unjuk rasa. Masa di sekitar kawasan Batu Kuda juga telah membubarkan diri pada selasa malam. Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya ditutup dibuka kembali. Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya juga menyisir ruas jalan Sudirman untuk memastikan seluruh masa telah bubar. Berarti bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa yang tadi dimulai pukul 02.00 sampai dengan hampir jam 6.00 dari beberapa elemen, mulai dari mahasiswa, yaitu dari BMSI, kemudian rekan-rekan buruh, dan ada memang sedikit dari pelajar tadi ya. Alhamdulillah berjalan dengan tertib, walaupun ada sedikit tadi ya, sedikit lempar-lemparan, tetapi setelah kita sampaikan dengan... Mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang ikut demo luar biasa. Artinya demo damai ini sudah betul-betul mereka lakukan. Sehingga tindakan atau perlakuan dari TNI dan Polri dengan persuasif, bumbu manis. Sebelumnya masa dari BEM, seluruh Indonesia dan buruh kembali berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung kondusif dengan aparat gabungan yang melakukan pendekatan secara persuasif. Aksi berlangsung hingga pukul 18 sebelum masa membubarkan diri.